Intro Satu cerita datang dari Mbak Uci Sulistiawati Di salah satu kota di Jawa Tengah yang gak mau disebutin nama kotanya Mbak Uci itu bercerita tentang sesuatu yang pernah terjadi di tahun 80-an 80-an awal dan ini masih satu keluarga yang mengalami Mbak Uci sendiri gak mengalami karena Mbak Uci itu anak ke-6 dari Ya anak ke-6 dari itu ya nomor saudara gitu anak terakhir Dia lahir belakangan jadi gak mengalami apa yang pernah terjadi di tahun-tahun tersebut Dan hal ini berhubungan dengan budenya Budenya Mbak Uci Budenya itu anak pertama Sementara ibunya Mbak Uci itu sama Enggak bukan sama anak ke-5 gitu ya Jadi jaraknya juga lumayan jauh Udah ibunya Mbak Uci itu anak ke-5 Mbak Uci sendiri itu anak terakhir Anak ke-6 Jadi memang gak sempet mengalami secara langsung kejadian itu Mbak Uci cuma dapat cerita-ceritanya itu dari keluarga Termasuk tetangga-tetangga juga Tentang sesuatu yang pernah menimpa budenya Namanya Budenya Samirah Yang waktu itu mengalami mati suri Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa Gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih Buat kawan-kawan subscriber Buat kawan-kawan bukan subscriber Yang udah nontonin lapak horror juga Kawan-kawan yang udah kasih support Udah kasih dukungan Kawan-kawan yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya juga Kawan-kawan yang udah saling sapa di kolom komentar Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya lapak horror Terima kasih banyak Nah balik ke Mbak Uci tadi Dan Budenya Samirah Ini kita flashback ke belakang Tahun 80-an awal Bisa 81 bisa 82 Mungkin kawan-kawan disini yang mendengarkan cerita ini Banyak juga yang belum lahir di tahun itu Gue juga belum lahir gitu Nah kejadian itu berawal Ketika Budenya Samirah itu udah berkeluarga Tapi waktu itu Pernikahannya baru sekitar 2 atau 3 tahun Pernah dikaruniai seorang anak Cuman naas Anaknya itu meninggal Usianya itu masih bayi Budenya Samirah itu Sempet depresi waktu itu Sampai akhirnya puncak-puncaknya itu begini Suaminya Belakangan itu sering terjadi cekcok Sering terjadi bentrok Kenapa? Karena Budenya Samirah sama suaminya itu masih tinggal satu rumah Dengan ibunya Mbak Uci tadi Jadi ibunya itu tahu semuanya gitu Mereka itu sering kedengeran kayak gitu di kamar itu ribut Suaminya itu sering teriak-teriak begitu bilang Tak tinggalin kamu katanya seperti itu Budenya Samirah juga ya ngejawabnya berani dia Udah pergi aja sana Kalau mau pergi sekarang jangan kelamaan gitu Sampai akhirnya Hal itu bener-bener diwujudin sama suaminya Suaminya Budenya Samirah pun pergi ninggalin sih Itu tadi Budenya Samirah ya Ditinggal pergi awalnya ya Pasti sedih dong kayak gitu Itu keluarga juga ngerangkul semua udah Mirah kamu Sabar ya Nah termasuk orang tuanya Kakek neneknya Mbak Uci itu bilang kayak gitu Kamu sabar ya nak ya sabar Ini ya godaan gitu Ini apa namanya ujian buat kamu Kamu yang sabar ya nak Budenya Samirah pun cuman ya Iya iya bu aku sabar aku sabar Sampai akhirnya Waktu pun berlalu sekitar 2-3 bulan kemudian Ya semuanya baik-baik aja Yang namanya kesedihan itu berangsur pulih Budenya Samirah yang awalnya Bener-bener drop down gitu Badannya juga turun drastis kurus Kini mulai perbaikan Makan udah mulai doyan Diajak guyon juga udah mulai ngerespon Kadang ya guyon-guyon juga gitu Sama keluarga yang lain Sama tetangga juga udah saling sapa Sampai itu tadi ya Di bulan ketiga atau masukin bulan keempat Ada sesuatu yang berbeda sama Budenya Merah tadi Jadi orang rumah itu suka dibikin bingung Jadi begini awalnya itu Budenya Merah itu sering bawa masuk piring Atau nampan atau apapun gitu Yang ada di dapur itu ke dalam kamar Bahkan ibunya Budenya Merah itu juga bilang gitu Merah kamu ngapain sih bawa piring kayak gitu Gak boleh loh piring dibawa kesana Apalagi nanti kamu makannya di dalam Itu tuh pamali nanti bikin males Katanya begitu kata ibunya Njibu enggak bu Bukan enggak bukan buat itulah Terus buat apaan gitu Ditanya seperti itu Budenya Merah itu cuman diem aja Sampai begini Suatu hari ya namanya juga keluarga gitu kan Keluar masuk keluar masuk Kadang juga ngintip dari depan kamar itu juga Kelihatan di dalam sana itu ada apa aja Nah ternyata Budenya Merah itu piring-piring tersebut Itu kadang kayak diisi pake kembang Diisi pake sesuatu yang identik dengan sesajin Bahkan ada beberapa lauk yang diambil dari meja makan Tempe, tahu, telur, dan yang lain-lain Bahkan ayam goreng itu juga diambil sama Budenya Merah Itu kayak disajiin doang di sana Di kamarnya di atas piring atau di atas nampan Tapi dia sendiri tuh enggak makan Budenya Merah malah keluar makannya di ruang tengah Tantem, 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 masuk begitu Ini kok kan dihitung biasanya Ini ayam ada empat atau ada lima Kok ini kurang satu gitu Itu dimana ini satu dimakan ini, dimakan ini, dimakan ini Ternyata kayak gitu Ayamnya itu ada di kamarnya Budenya Merah tadi Ibunya Budenya Merah Neneknya Mbak Uci itu juga sempet negor Merah kamu apa-apaan sih kayak gitu Nah, kali ini Budenya Merah tuh ngeles Iya Bu, kalau malam aku lapar Aku bisa makan ini, katanya begitu Nah, ibunya di sana pun kayak memaklumi gitu Oh iya, anak ini tuh baru mengalami sesuatu yang berat dalam hidupnya Badannya tuh jadi kurus, kering Ya, bagus lah, ini tuh kayak semacam perbaikan gizi Makannya banyak, kalau malam makan lagi biar cepat gemuk kayak gitu Ibunya pun akhirnya malah justru newport Mendukung gitu, apa yang dilakuin Budenya Merah Tadi ini nih, ini lauk Lauk bawa masuk aja, lauk bawa masuk aja Termasuk ibunya Mbak Uci juga kayak gitu Mbak, ini Mbak buat makan malam katanya Mbak, nanti malam mau makan masih lapar atau enggak Ya, Budenya Merah cuman iya-iya aja, boleh-boleh katanya Dikasihin, kayak gitu Nanti dibawa masuk ke dalam kamar Sebenarnya tuh kayak gitu Apa yang dilakukan Budenya Merah itu Makanan-makanan tersebut itu enggak dimakan sama dia Itu kayak didiemin aja, disajiin Kayak dijadikan semacam sesajen doang Dan hal itu kebongkar setelah beberapa hari Seminggu lebih lah, kayak gitu Nah, ibunya Mbak Uci Itu lagi ke belakang sana Ke tempat sampah, begitu ya Tempat sampahnya itu Ada tempat sampah temporer Pakai ember, seperti itu Nanti kalau udah penuh Dulu jaman segitu itu belum ada yang Tukang sampah pakai gerobak gitu Ngambilin sampah-sampah dari rumah Kayak gitu nanti dibawa ke Tempat pembuangan sampah sementara Itu tuh belum ada Apalagi di kampung, begitu ya Sampah itu dibuangnya di belumbangan Jadi di belakang rumahnya itu ada belumbangan Nah, sampah itu dibuangnya di sana Sesekali ibunya si Mbak Uci Ke belakang sana Dan di situ Saat ngebuang sampah di sana Alangkah kagetnya gitu Ternyata Kok banyak belatung di situ Dan baunya itu enggak enak Itu apa ya Setelah dikorek-korek begini Sampah tadi Ternyata itu ada potongan-potongan ayam Ada telur juga Makanan-makanan Yang kemarin itu dikasih ke Budek Mirah Kok jadi seperti ini Kenapa ya gitu Kok ternyata makanannya itu enggak dimakan Nah, ibunya si siapa Mbak Uci tadi pun akhirnya bilang ke orang tuanya Sebentar ya Ini timer Kalau salah nge-set Itu suka layarnya mati Enggak ketahuan durasinya itu berapa Nah, akhirnya ngomong ke ibunya Bu, begini, begini, begini loh Akhirnya apa ibunya kan negor sih Budek Mirah ya Mirah bener ya Kamu itu lauk sebenarnya enggak dimakan Cuman kamu buang-buang aja itu di belumbangan belakang Budek Mirahnya pun enggak ngejawab apapun Dia itu cuman diem aja gitu Ditanya seperti itu Sampai akhirnya Aksinya yang tadinya dilakukan di dalam kamar Itu belakangan Budek Mirah itu kayak udah pindah tempat Dalam artian gini Sesajen-sesajen yang disiapkan sama Budek Mirah itu Yang hampir setiap hari dia bikin Itu dibawa keluar Jadi kayak dimasukin kantong Kantongnya itu waktu itu masih pakai kantong kain Yang ada bisa diikat begini ya Itu di dalamnya itu entah nampan atau piring gitu Mungkin piring ya Kalau nampan terlalu gede juga Piring dimasukin ke sana Nanti dibawa bungkus begini Budek Mirah pun keluar dia Keluar menuju suatu tempat disana Di belakang rumahnya Budek Mirah itu Memang kebun Kebun yang masih luas lah Kebunnya itu bener-bener Kebun yang gak terawat Mungkin ada sisi-sisi yang terawat Hanya beberapa meter ke belakang doang Sementara di bagian belakang sana Kebunnya itu masih rindong Pohon bambu Pohon pisang Pohon randu Bahkan pohon jati pun ada disana Katanya ada beberapa biji Dan yang lain-lain lah Pokoknya semak-semaknya juga Lumayan rungsap disitu Budek Mirah sering kesana sendirian Terutama saat sore hari Biasanya itu sekitar Jam 4 lewat Dan nanti akan pulang Itu menjelang gelap ya Mungkin jam 5 lewat Setengah 6 itu Budek Mirah baru pulang lagi Saat ditanya Mirah kamu dari mana? Dari belakang bu Lo ngapain ke belakang? Jalan-jalan aja bu Nah semenjak hari itu Semenjak Mirah itu ke belakang Ada sesuatu yang berubah Sikapnya itu jadi Lebih dingin dari sebelumnya Sebelumnya Budek Mirah kan Sempat mengalami itu tadi Kayak semacam depresi Begitu ya Kemudian Budek Mirah itu bangkit lagi Udah mulai ceria lagi Cuman kali ini tuh aneh Sikapnya balik lagi ke dingin Jadi diem Kalau di ruang tengah Begitu Yang lain lagi pada ngobrol Itu di kampungnya Mbak Mirah itu Kalau malam belum ada listrik ya Itu ya Pak Yasanya pada ngumpul Di tengah semuanya Nah Lagi pada ngobrol Seperti itu Budek Mirah Dia akan cenderung diem Dia akan duduk Di pojokan begini Di pojokannya itu Bener-bener di pojokan Di sudut ruangan sana Dia nunduk Posisi duduknya itu Bersilah Nunduk Rambutnya itu Dibiarin tergerai Ke depan begini Untukin mukanya Cuman ngedengerin doang Saat ditanya Ya Mirah gitu Mbak Mirah cuman akan Begini doang Gak ada suaranya Dia cuman akan Manggut-manggut Mantuk-mantuk gitu doang Yang ada disitu Sebenarnya agak serem Cahayanya remang-remang Ngeliat ada seorang perempuan Duduk disana Rambutnya ke depan Mereka tuh kebayangnya Mirah kamu kok mirip Nguntilanak kayak gitu Katanya seperti itu Mbak Mirah pun buka mukanya Nguntilanak apaan Orang aku lagi ngedengerin Katanya begitu Ya sudah Obrolan-obrolan terjadi Itu setiap hari Dengan Sikap Mbak Mirah Yang seperti itu Cenderung menarik diri Suka duduk di pojokan Mendiam Jawab itu cuman Saperlunya doang Sampai suatu hari Tengah hari Bolong Sekitar jam 12 siang Disitulah terjadi Sebuah insiden Dimana waktu itu Tiba-tiba Dari arah belakang rumah Itu ada beberapa Tetangga Ibu-ibu Itu teriak-teriak Gedur-gedur Lewat pintu depan Gedur-gedur Lewat pintu belakang Bu-bu-bu-bu Manggil Neneknya Mbak Uci Gitu ya Ibu-ibu-ibu Permisi-permisi-permisi Pulau-nuron Digedur-gedur Pintunya Tapi gak ada respon Akhirnya mereka pun Kedepan sana Digedur-gedur Ibunya itu Karena lagi sholat Di ruang tengah Digedurnya yang depan Akhirnya ibunya Kedepan sana Ngebuka pintu Ada apa Katanya begitu Ada apaan Bu itu Bu Mira Bu Mira 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 kenapa Mira kenapa Bu sini cepetan Sini cepetan Akhirnya Ibunya pun jadi keluar Lewat samping Bukan lewat dalam Situ ya Nah ini si Ibunya Mbak Uci Adeknya Mbak Mira Gitu ya Itu pun kesana Ngikutin ibunya Bu ada apaan Ada apaan Gak tau ini Warga nih Ibu-ibu Gak tau diajak kemana Gitu Intinya mereka tuh Ke belakang rumah sana Rumah dulu itu kan Sumurnya di luar ya Ini kebanyakan Mungkin gak semuanya Tapi kebanyakan Kawan-kawan yang mungkin Rumah dari kakek neneknya Atau nenek buyutnya Kayak gitu Sekarang masih berdiri Rumah lama Itu kan biasanya Di belakang itu ada sumur Sumur yang digali Belum pakai mesin Begitu Itu kan biasanya kayak gitu Nah itu sumurnya Sumur yang lebar Itu warga sama ibunya Mbak Mira Itu kesana semuanya Pada berbondong-bondong Kesitu Kenapa ada apaan Ada apaan Kok kalian menuju sumur Begini Bu Lihat di sumur Lihat di sumur Katanya begitu Kata si ibu-ibu tadi Nah Si neneknya Mbak Uci Kan nengok begini Termasuk ibunya Mbak Uci juga Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Dodo Mira 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 Ternyata Mbak Mira Itu bunuh diri Dia nyemplungin Badannya ke dalam sumur sana Memang kepergok Sama ibu-ibu Yang waktu itu Lagi di kebun Dia tuh habis dari kebun Karena udah tengah hari Dia tuh mau pulang ke rumah Pokoknya lewatnya jalan belakang Nah disitulah Ngelihat Mbak Mira itu Katanya dia cuman berdiri Begini di depan sumur Udah dipanggil-panggil Mbak Mira Mbak Mira Mau ngapain disitu Diam aja Sampai akhirnya mereka berdua mendekat Mbak Mira Mbak Mira Mau ngapain disitu sini Mbak Beduk-beduk Katanya Jadi siang hari itu Jangan disitu Jangan disitu Banyak setannya Katanya begitu Mbak Mira pun nengok Budi Mira nengok Ke arah mereka Begini Dengan pandangan yang dingin Diam Matanya itu Cenderung sendu Seolah kayak Seorang perempuan yang Lagi menahan Beban yang begitu berat Katanya seperti itu Dan setelah itu Mbak Budi Mira itu Buang muka lagi Melihat ke arah Dalam sumur sana Dan Nyemplungin diri Begini Nyemplungin Ibu-ibu itu kan teriak gitu Mira-mira Sampai akhirnya Ditengokin begini Si Budi Mira nya itu Udah berada di dasar sana Dan katanya Sewaktu berada di dalam dasar itu Udah gak ada pergerakan Sama sekali Bener-bener katanya Telungkup begini Pokoknya telungkup posisinya Ibu-ibu tadi Langsung gedor-gedor Nah sampai akhirnya Mereka tuh nengok ke sana Melihat kondisinya Budi Mira itu Berada di dalam sumur itu Dengan posisi telungkup Begini Langsung Bapak-bapaknya itu Dipanggilin semua Termasuk Kakeknya Mbak Uci itu Juga dipanggil Pak ini pak sini Pak anakmu Mira Pak Anakmu Mira Kendat katanya Bunuh diri Pak Loh Loh Kok bisa Kok bisa Kok bisa Bunda Tau Pak ini gimana Pak Yowes Yowes Bingung gitu Gimana cara Nolonginya Ambil tambang Katanya Ambil tambang Akhirnya Pak itu Pera pemuda Warga itu Pada Patungan tambang Tambangnya Itu tambang Kecil Gitu ya Jadi Agak kesulitan Juga Waktu itu Ini gimana Caranya Aku tak Aku tak Melebu Katanya Aku tak Masuk Kedalam sumur Itu Bapaknya Budek Mira Kakeknya Mbak Uci Aku tak Masuk Kesana Masuk Kesana Ayo Iket Iket Badanku Diikat Si Kakeknya Mbak Uci Tadi Diikat Badanya Tambangnya Itu Dari Double Itu Pakai Beberapa Tambang Yang Disambung Sambung Juga Diturun Si Bapaknya Eh Si Bapak Tadi Si Kakek Itu Kakeknya Mbak Uci Maksudnya Itu Diturun Kesana Diambil Budek Mirah Dipeluk Begini Badanya Masih Lemes Belum Terlalu Kaku Dipeluk Begini Diangkat Sama Warga Tarik 123 Ditarik Sampai Mereka Muncul Di Permukaan Gak Dijelasin Apakah Maka Katrol Atau Gimana Gak Ngerti Juga Ditarik Berhasil Dikeluarin Disitu Ditidurin Disana Dicek Semuanya Mirah Mirah Udah Gak Udah Gak Respon Sama Sekali Nafasnya Pun Udah Gak Ada Jadi Warga Termasuk Orang Tuanya Mengira Atau Menganggap Gitu Kalau Budek Mirah Itu Udah Meninggal Diangkat Dibawa Kedalam Rumah Sana Ditaruh Di Ruang Tamu Dibalik Balik Begitu Ya Ditidurkan Jenazahnya Ditungguin Sebentar Waktu Itu Memang Kurang Lebih Sekitar Satu Jam Ditungguin Sambil Mirah Mirah Sadar Mirah Tapi Dilihat Dadanya Dia Udah Nggak Nafas Didengerin Jantungnya Udah Nggak Ada Detak Sama Sekali Di Hidungnya Begini Bahkan Itu Udah Udah Dinyatakan Sama Orang Orang Yang Ada Disitu Budek Mirah Itu Udah Meninggal Intinya Seperti Itu Udah Ditutup Begini Kan Udah Ditutup Pakai Apa Namanya Kain Jarit Bahkan Budek Mirah Itu Udah Sempet Dimandikan Kurang Lebih Sekitar Satu Jam Kemudian Setelah Ya Udah Dimandikan Aja Biar Kekejar Bisa Dimakamkan Sore Ini Juga Keluarga Otomatis Sedih Mereka Syok Semua Akhirnya Diurus Jenazahnya Dimandikan Sampai Apa Dikavani Udah Bentuk Wujud Pocongan Begitu Udah Diikat Ikat Warga Itu Lagi Kirim Kayak Kirim Kirim Doa Sebelum Mau Dimakamkan Waktu Itu Udah Sore Kurang Lebih Sekitar Jam Setengah Empat Sore Warga Lagi Kumpul Disana Itu Budek Mirah Tiba Bangun Warga Yang Tadinya Pada Baca Yasin Pokoknya Ngaji Ngaji Begitu Ibu Ibu Terutama Waktu Itu Pada Kaget Semua Mbak Yu Dengar Suara Apa Itu Tadi Ada Suara Gleduk Gleduk Begitu Iya Kayaknya Ada Suara Gleduk Kedengeran Lagi Gleduk Gleduk Warga Kan Matanya Menuju Ke arah Sumber Suara Tadi Begitu Nengok Pocong Mbak Mirah Itu Goyang 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 Gleduk Gleduk Kayak Orang Yang Diiket Gitu Sampai Apa Mbak Mirah Itu Ngeluarin Suara Kayak Gitu Dia Nggak Mengucapkan Satu Patah Kata Pun Hanya Menggeram Geram Begitu Sambil Goyang Goyang Gleduk Karena Diiket Begini Kan Warga Ibu Ibu Yang Ada Disana Panik Pada Lari Berhamburan Keluar Ditungguin Sampai Apa Akhirnya Si Budek Mirah Yang Udah Wujud Dipocong Ini Dia Sampai Bangun Sendiri Duduk Begini Sampai Akhirnya Diam Sejenak Duduk Nunduk Barulah Dia Bersuara Tolong Bukain Iketanku Katanya Budek Mirah Ngomong Bukanya Yang Lain Pada Tenang Yang Lain Malah Pada Shock Semua Termasuk Ibunya Mbak Uci Kakek Neneknya Juga Kaya Gitu Pada Kaget Ini Mirah Jadi Setan Atau Mirah Bangun Lagi Gitu Pada Ketakutan Ditunggu Lagi Tolong Bukain Iketanku Tolong Kata Budek Mirah Sambil Duduk Disana Disiapin Di keranda Waktu Sudah Dipindah Tolong Bukain Iketanku Tolong Bukain Sampai Akhirnya Ada Seorang Warga Waktu Warga Laki Laki Kesana Mirah Katanya Dipanggil Mirah Dan Diikuti Sama Keluarganya Mirah Dipanggil Iya Ini Aku Mirah Tolong Bukain Iketannya Para Warga Dan Keluarga Pun Mendekat Kesana Akhirnya Apa Mirah Hidup Lagi Mirah Hidup Lagi Mirah Gak Jadi Mati Mirah Gak Jadi Hidup Lagi Ayo Kita Bukain Kita Bukain Akhirnya Dibukain Iket Iketannya Begitu Talinya Satu Persatu Sampai Bagian Pinggang Disana Ini Kepalanya Dibuka Disitu Dan Budik Mirah Entah Kenapa Ini Menurut Ibunya Mbak Uci Budik Mirah Disitu Kelihatan Bersih Bersih Mukanya Putih Kayak Bersinar Sebenarnya Mungkin Pucat Kali Kayak Bersinar Dan Dia Kelihatan Lebih Cantik Dari Sebelumnya Sebelumnya Mohon Maaf Mungkin Agak Sedikit Dekil Karena Itu Sedih Berkepanjangan Badannya Kurus Seperti Itu Gak Mengurus Diri Ini Mungkin Karena Habis Dimandikan Terus Tiba Tiba Baunya Juga Wangi Itu Kelihatan Cantik Banget Rambutnya Itu Juga Masih Agak Sedikit Basah Kebelakang Semua Mirah Kamu Cantik Banget Mirah Kamu Hidup Lagi Kamu Hidup Lagi Si Budik Mirah Itu Diem Aja Waktu Itu Dan Sebenarnya Disana Ibunya Mbak Uci Itu Udah Ngerasa Ada Sesuatu Yang Aneh Ada Sesuatu Yang Berbeda Dengan Budik Mirah Tadi Dia Baru Bangun Dari Yang Namanya Kematian Mati Suri Dianggapnya Seperti Itu Tapi Entah Kenapa Kok Nggak Ada Ceria Cerianya Ditanyain Nggak Ada Respon Sama Sekali Mirah Mirah Kamu Nggak Apa Diam Masih Diam Sampai Akhirnya Si Budik Mirah Itu Bangun Dari Tempat Duduknya Tadi Ini Dia Megangin Begini Ambilin Baju Ambilin Baju Ambilin Baju Itu Beneran Ibunya Mbak Uci Sampai Aslinya Masih Ketakutan Baunya Wangi Minyaknya Minyak Melati Bau Kamper Juga Dibalut Sama Bau Mori Baru Begitu Serem Kata Si Ibunya Mbak Uci Dianterin Ke Kamar Digantikan Baju Sampai Morinya Diikat Lagi Begini Pokoknya Ditaruh Didepan Budik Mirah Pun Akhirnya Dibawa Ke Ruang Tamu Lagi Awalnya Disuruh Istirahat Aja Mirah Kamu Istirahat Aja Enggak Aku Mau Kedepan Disitulah Budik Mirah Ngomong Lagi Kedepan Kesana Duduk Dikelilingi Sama Warga Warga Itu Pada Takjub Pada Seneng Pada Heran Juga Waktu Itu Apa Sebenarnya Yang Sebelumnya Kan Udah Geger Mirah Itu Bunuh Diri Nyemplung Sumur Orang Sudah Mikir Pasti Serem Ditambah Budik Mirah Itu Malah Bangun Lagi Seperti Itu Budik Mirah Disana Dikerumunin Warga Ditanya Tanya Banyak Hal Budik Mirah Tampak Diem Aja Cuman Sesekali Kayak Ngeliatin Ke Beberapa Mata Warga Secara Acak Waktu Itu Sampai Akhirnya Warga Juga Ngerasa Bosen Kali Ya Ini Ditanyain Kok Diem Aja Pulang 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 Udah Yang Penting Aku Ikut Senang Mirah Gak Jadi Mati Mirah Cuman Mati Suri Doang Warga Sebagian Udah Pada Pulang Akhirnya Budik Mirah Itu Disuruh Istirahat Mirah Kamu Istirahat Aja Iya Aku Istirahat Tapi Aku Lapar Katanya Saat Bilang Tapi Aku Lapar Matanya Agak Sedikit Melotot Dan Sebenernya Itu Bukan Ekspresinya Budik Mirah Seperti Sebelumnya Agak Sedikit Marah Bukan Marah Dia Ngasih Penekanan Nengok Iya Aku Aku Akan Istirahat Tapi Aku Butuh Makan Aku Pengen Makan Aku Laper Bu Ibunya Kan Juga Sebentar Ayo Nak Kamu Mau Makan Atau Mau Diambil Aku Makan Sendiri Aja Budik Mirah Bangun Bangun Cepet Seseorang Yang Dalam Kondisi Sangat Bugar Dia Bangun Dengan Cepat Menuju Kemeja Makan Makan Disitu Dan Makanya Tidak Wajar Katanya Satu Cepon Apa Yang Tempat Buat Naruh Nasi Itu Masih Munjung Apalagi Nanti Buat Disiapin Buat Orang Yang Selepas Memakamkan Nasi Banyak Disana Ada Beberapa Nah Ini Yang Satu Beginian Satu Cepon Itu Itu Diambil Setengahnya Setengahnya Sampai Di piring Itu Hampir Penuh Lauk Buat 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 Dimakan Dantem Dantem Makanya Begitu Dan Itu Cepet Banget Cara Makanya Itu Bukan Mbak Mirah Banget Kayak Orang Yang Kelaparan Kayak Orang Yang Beberapa Hari Enggak Makan Bahkan Dia Enggak Minum Sama Sekali Disediain Air Mirah Minum Dulu Makanya Jangan Diem Dia pun Makan Lagi Begini Matanya Bahkan Enggak Ngelihat Ke arah Manapun Fokus Fokus Matanya Kayak Kosong Cuman Tangan Sama Mulut Yang Kerja Sampai Nasi Itu Habis Nambah Lagi Penuh Lagi Dan Satu Bakul Apa Namanya Itu Habis Keluarga Dan Warga Yang Menyaksikan Itu Kan Agak Sedikit Bergidik Emang Orang Kalau Baru Mati Makanya Banyak Kali Banyak Omongan Omongan Seperti Iya Buktinya Itu Mirah Mungkin Disana Dia Sudah Berhari Nggak Makan Kali Kan Katanya Alam Sini Sama Alam Sana Beda Waktunya Itu Beda Disana Lama Disini Sebentar Mungkin Mirah Kan Tadi Sudah Beberapa Jum Bisa Jadi Disana Sudah Beberapa Hari Makanya Dia Pulang Pulang Lapar Itu Logika Yang Bermain Di Mindset Warga Bahkan Di Keluarga Pun Berfikirnya Mungkin Seperti Itu Setelah Selesai Makan Budi Mirah Itu Bangun Ya Sambil Melihat Begini Cara Melihatnya Pun Sudah Agak Sedikit Beda Seolah Budi Mirah Enggak Mengenal Siapapun Disana Dia Hanya Melihat Agak Sedikit Melotot Matanya Matanya Jadi Jarang Kedip Bilang Keibunya Aku Mau Istirahat Cuman Seperti Itu Dia Ngeloyor Ke Kasur Dia Tidur Disana Istirahat Siang Warga Masih Dengan Celote Hanya Masih Dengan Omongan Omongannya Mirah Kenapa Mirah Mirah Kayak Orang Kerasukan Gitu Mirah Kayak Orang Kerasukan Katanya Seperti Enggak Ngaco Ngaco Bang Gak 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 Udah Ini Ibu Pulang Dulu Ya Pulang Dulu Semuanya Waktu Itu Akhirnya Warga Pun Pada Pulang Pada Pergi Ninggalin Rumah Tersebut Keluarga Pada Ngumpul Pada Duduk Duduk Di Depan Kamarnya Budek Mirah Yang Pintunya Dibiarkan Terbuka Budek Mirah Terlihat Lagi Berbaring Disana Tangannya Ditaruh Sedekap Begini Di Atas Perut Sambil Tidur Begini Tidurnya Cantik Banget Ya Kata Ibunya Seperti Itu Kata Nenek Mbak Uci Ini Mau Ngopi Dulu Sebentar Udah Mulai Agak Sedikit Serah Kering Tidurnya Cantik Banget Ya Mirah Iya Ya Bu Ini Bener Alhamdulillah Banget Budek Mirah Itu Bisa Balik Lagi Kesini Ya Udah Mereka Akhirnya Ngobrol Ngobrol Disana Sebagian Gantian Melipir Melakukan Pekerjaan Yang Lain Di Depan Kayak Tikar Tikar Udah Digelarin Udah Biarin Aja Sofa Sofa Juga Dibiarin Masih Di Depan Masih Di Teras Sana Udah Biarin Kita Beres Beresnya Nanti Aja Akhirnya Apa Sampai Kurang Lebih Malam Hari Ini kan Waktu Itu Udah Sore Sampai Malam Harinya Jadi Waktu Itu Mahrib Mahrib Itu Di Keluarganya Budek Mirah Sebenernya Di Keluarganya Mbak Uci Itu Percaya Mungkin Di keluarga Keluarga Yang lain Juga Memegang Ini Juga Kalau Mahrib Itu Jangan Tidur Katanya Pamali Pokoknya Bilangnya Begitu Antilah Pokoknya Kalau Misal Ada Orang Tidur Mahrib Itu Akan Dibangunin Nah Beda Sama Budek Mirah Waktu Itu Dia Masih Tertidur Mahrib Keluarga Itu Nggak Ada Yang Berani Bangunin Bu Mahrib Itu Budek Tidur Panjang Kasian Dia Bangun Mungkin Dia Ngantuk Udah Jangan Digangguin Dululah Dia Mungkin Mau Tidur Lagi Dia Mungkin Capek Habis Kata Ibunya Mungkin Dia Habis Perjalanan Dari Alam Lain Dia Balik Kesini Capek Bangun Udah Biarin Aja Biarin Aja Yaudah Akhirnya Nggak Ada Satupun Yang Berani Bangunin Budek Mirah Sampai Apa Budek Mirah Tertidur Beberapa Orang Disana Nengokin Posisinya Nggak Berubah Sedikit Pun Tidurnya Menghadap Keatas Tangannya Sedekat Begini Nafasnya Teratur Jadi Mereka Memastikan Satu Persatu Gantian Setiap Beberapa Menit Sekali Itu Ditengokin Nafas Perutnya Masih Kembang Kempis Atau Enggak Dadanya Masih Naik Turun Enggak Masih Bernafas Enggak Budek Mirah Dan Ternyata Ya Seperti Itu Ditengokin Kesana Oh Masih Nafas Oh Masih Hidup Gitu Mereka Pun Tenang Masih Hidup Jadi Mereka Ada Ketakutan Budek Mirah Sebenarnya Meninggal Lagi Dalam Kondisi Tidur Seperti Makanya Ditengokin Terus Sampai Malem Sampai Paginya Enggak Bangun Bangun Sekalipun Bener Bener Total Tidur Pules Sampai Apa Jam 5 Pagi Keluarga Itu Udah Baru Pada Ngeliep Sebentar Tiba-tiba Dari Musola Terdengar Azan Subuh Pada Bangun Kaget Semuanya Nengok Ke Kamar Di Depan Kamarnya Budek Mirah Digelar Disitu Semuanya Kayak Nemenin Nengok Kesana Budek Mirah Gak Ada Budek Mirah Gak Dibangun Semuanya Pada Panikan Mana Budek Mirah Mana Budek Mirah Ternyata Saat Mereka Lari Ke Belakang Jadi Rumahnya Itu Ada Pintu Ke Belakang Sana Nanti Di Belakang Itu Ada Area Buat Jemuran Disitu Budek Mirah Lagi Duduk Di Tengah Pintu Disana Ngadep Ke Belakang Saat Pada Ribut Ribut Begitu Budek Mirah Nengok Begini Loh Baru Bangun Katanya Semuanya Baru Bangun Iya Mirah Kamu Udah Bangun Dari Tadi Lumayan Jawabannya Itu Singkat Singkat Beda Dengan Budek Mirah Sebelum Dia Meninggal Sebelum Dia Nyemplung Kesumur Itu Beda Kali Ini Budek Mirah Terlihat Lebih Kok Kesannya Itu Lebih Apa Ya Lebih Keras Lebih Kaku Lebih Tepatnya Seperti Itu Apa Yang Ditanyakan Itu Akan Dijawab Dengan Sangat Singkat Dibiarkan Begitu Aja Gak Ada Yang Merintah Mirah Duduknya Jangan Disitu Gak Ada Yang Berani Karena Itu Tadi Dengan Melihat Sikapnya Aja Kok Seperti Ini Udah Dibiarin Aja Budek Mirah Seperti Itu Yang Lain Lewatin Budek Mirah Pun Dipinggir Pada Uduk Begitu Mirah Kamu Gak Sholat Subuh Ditanya Seperti Itu Sama Ibunya Nanti Katanya Sebentar Lagi Oh Ya Sudah Berarti Oh Udah Normal Nih Pikir Ibunya Gak Tau Waktu Itu Ibunya Dan Yang Lain Keluarga Disitu Mereka Melakukan Aktivitas Macem Macem Ada Yang Masak Ada Yang Ini Gak Memperhatikan Budek Mirah Budek Mirah Bangun Dari Sana Hari Udah Agak Sedikit Bukan Selepas Sholat Subuh Budek Mirah Itu Bangun Kesana Menuju Ke Arah Depan Rumah Sampai Mereka Tau Keluarga Itu Tau Budek Mirah Oh Iya Ada Disana Lagi Duduk Seperti Itu Udah Dibiarin Aja Yang Lain Keluarga Kan Pada Melanjutkan Aktivitasnya Begitu Di Dalam Rumah Sambil Sesekali Nengokin Budek Mirah Lagi Lagi Hari Udah Agak Sedikit Terang Mungkin Sekitar Jam Setengah 6 Atau Jam 6 Pagi Ditengokin Budek Mirah Itu Gak Ada Mirah Kemana Mirah Kemana Sama Ibunya Mirah Gak Ada Mirah Gak Ada Itu Keluarga Yang Tadinya Itu Konjuri Konsentrasi Lagi Nyari Lagi Dicari Muter Mirah Mirah Dicari Gak Ada Sampai Akhirnya Apa Ibunya Bukan Ibunya Tetangganya Itu Ada Yang Lewat Nanyain Bu Lihat Mirah Enggak Lihat Mirah Enggak Saya Enggak Lihat Posisi Si Ibu Ibu Tadi Kan Di Jalan Dia Ngelihat Ke Atas Ternyata Budek Mirah Itu Lagi Naik Pohon Kelapa Di Atas Sana Dia Lagi Meluk Begini Deket Sama Ininya Ya Daun Daun Bener Bener Udah Di Ujung Itu Mirah Itu Mirah Ibu Astagfirullah Mirah Kamu Lagi Ngapain Disitu Warga Kan Jadi Rame Lagi Mungkin Ngedenger Teriak Teriakan Datang Kesana Menyaksikan Mirah Kamu Lagi Ngapain Mirah Kamu Lagi Aku Laper Bu Jawabnya Begitu Aku Laper Ya Udah Sini Kamu Ngapain Kamu Kalau Pengen Kelapa Ngapain Naik Naik Kesana Budek Mirah Pun Diem Aja Begitu Diem Begini Sampai Akhirnya Diem Ngeliatin Kebawah Ke Orang Orang Itu Matanya Kosong Seolah Dia Lagi Memikirkan Hal Yang Lain Tiba Budek Mirah Nengok Ke Atas Pohon Kelapa Tangannya Dengan Sikap Begini Dia Ngambil Sesuatu Dan Ternyata Yang Ditangkep Itu Sekor Tupai Bajing Dan Bajing Itu Langsung Digigit Sama Budek Mirah Kerauk Dimakan Di Atas Pohon Kelapa Itu Warga Kan Pada Ngejur Astagfir Wala Setan Setan Serem Mirah Kenapa Mirah Kenapa Sebagian Itu Malah Pada Datang Kesitu Pengen Melihat Ini Keluarga Yang Dibawa Itu Juga Mirah Pada Shok Semua Gitu Cuman Manggil Mirah Tapi Bingung Mau Ngapain Mirah Turun Itu Tangannya Satu Megang Begini Yang Satunya Makan Tupai Sampai Abis Terakhir Yang Diingat Sama Ibunya Mbak Uci Itu Budek Mirah Ngelap Mulutnya Begini Set Ada Darahnya Darahnya Dioles Oles Di Rock Waktu Itu Dan Dia Kemudian Turun Saat Turun Semuanya Itu Pada Mundur Semuanya Pada Ketakutan Budek Mirah Tenang Aja Diem Loh Lagi Pada Apa Disini Katanya Begitu Ibunya Mbak Uci Bingung Kakek Nenek 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 Mau Ngomong Apa Budek Mirah Itu Jalan Kesana Masuk Kedalam Rumah Dan Ceritanya Berhenti Disini Dulu Nanti Kita Lanjut Di episode Selanjutnya Karena Masih Lumayan Cukup Panjang Terima kasih Kawan-kawan Semuanya Udah Nonton Doa Terbaik Untuk Kawan-kawan Semuanya Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Lapa Horror Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima